channel rekan-rekan painting explorer channel sekarang saya ada di uludak gunung salju gunung abadi gunung salju abadi yang ada di Turki nah saya akan berusaha melukis salju nanti dengan cat air di kertas aquarel tentu saja kita akan banyak mengeksplorasi warna putih karena salju ini kan putih nah kita akan eksplorasi warna putih itu dengan warna kertas kita terus putihnya juga bermacam-macam yang dapat cahaya ini tentu akan lebih terang sementara yang tidak kena cahaya akan lebih ke biru-biruan meskipun begitu ini saljunya tidak terlalu banyak tetapi tidak masalah rekan-rekan painting explorer channel saya kesini dalam rangka the heritage of Ottoman Empire Alhamdulillah saya kesini bersama seorang tokoh yang sangat menguasai Ottoman Alhamdulillah dengan Ustadz Felik ini Alhamdulillah sekali bisa menimba banyak ilmu Uludak itu bagaimana Ustadz Felik Alhamdulillah nah ini rekan-rekan painting explorer channel saya ke Uludak ini bersama rombongan the heritage of Ottoman Empire yang langsung ini merupakan kelas sebenarnya kelas sejarah tetapi langsung masuk ke artefak-artefaknya jadi saya semacam masuk di dalam buku-buku sejarah artefak-artefak yang ada di dalam sejarah seni rupa itu ditunjukkan oleh Ustadz Felik pada kenyataannya misalnya The Great Wall Aya Sophia Masjid Sulaimani Masjid Sulaiman dan sebagainya nah ini sekarang kita sedang di Uludak Sebenarnya Uludak itu bagaimana Ustadz Felik dan adakah kaitannya dengan Usmani ya Ustadz enggak ada tapi ini yang benar semua gunung yang mereka ambil sebagai gunung yang asing hmm hampir semua air itu asalnya dari sini oh gitu air-air untuk minum dan segala macam nah itu asalnya dari sini berarti akuaduk itu akuaduk itu diambil dari sini Ustadz mungkin salah satunya iya Oh oke 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 tapi kalau orang Turki sekarang minumnya kebanyakan dari sini oke ini kalau Ustadz Felik sudah sangat sering ke sini ini saljunya termasuk sedikit gitu saja sangat sedikit dan sudah lama Oh oke oke penuh dan kalau kita nginjok Oh iya ya tapi tidak apa-apa hari kan-hari 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 kan kita tetap akan mendebar ya dan selain Ustadz Felik ada seorang tokoh yang punya ratusan subscriber dan jutaan follower di Instagram yaitu Halo Assalamualaikum Mas Awaryun dia inilah tokoh anak muda tetapi inilah cerdasannya ini luar biasa dan daya analisis kritisnya Mas Mungkin Mas Tengah disapa teman-teman rekan-rekan painting Halo Assalamualaikum teman-teman tahu nggak yang pertama kali aku cari di sini apa WC hal biasa dingin sekali ya ya oke terima kasih baik mari kita mulai rekan-rekan dan mohon maaf ini saya tripod yang biasa saya pakai tertinggal kaitannya jadi saya pakai yang ala kadarnya jadi nanti kalau agak geraknya mak cegrek 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 gitu nggak apa-apa ya teman-teman ya terus ikuti terus panting eksplorasi channel baik sekarang kita mulai melukis nah ini saya pakai cek air ini beberapa kuas yang saya bawa jadi nanti karena ini salju otomatis kita banyak memanfaatkan putihnya kerja jadi harus semakin hati-hati dan putihnya itu juga berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian yang lain karena disini seperti tadi teman-teman lihat ada putih yang terkena cahaya matahari dan putih yang tidak terkena cahaya matahari tentu itu sangat berbeda ini termasuk dalam kondisi cuaca yang cerah jadi langitnya tampak cerah ya biasanya kalau misalnya kayak apa mendung-mendung itu gimana biasanya kondisinya gimana apakah kalau kecerahannya gimana kecerahan langit biasanya kita bikin sebagaimana apa adanya rekan-rekan disini meskipun kita perlu memperhatikan warnanya ini tentu saja kita tidak bisa menggunakan warna se-se ngejreng di mana di tropis ya karena kita mesti membuat agak-agak dramatis kita bikin agak-agak saya bayangan saya penuh salju dan badai jadi nanti kita bikin tidak terlalu tampak jelas tidak terlalu tampak jelas hai 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 nah ini dekat-dekat yang di daerah ini akan saya buat lebih terang karena sebagaimana yang ada di sana ini nah ini kan ada beberapa salju yang kena cahaya dan salju yang kena bayangan pohon semara apa bedanya pohon semara dengan pohon pinus sesat sama aja kalau pohon semara berarti ini termasuk semara ya oke ya yeah selamat menikmati nah ya saya pendekkan aja ya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon saya coba terima kasih baik sebentar saya baca dulu teman-teman ya biar saya bisa menyapa teman-teman terima kasih ada mas Fuad mas Wayudin terima kasih malah war-war iya tadi sempat terpencet jadi malah gak bisa terus mas Akbar Hanavi terima kasih ada mas Rijal ada mas Rafa mas Sutrisno baik saya lanjutkan ya saya akan mencoba membuat yang lebih impresif jadi tidak terlalu detail apalagi ini kan trip dengan banyak sekali tujuan di tempat-tempat yang sangat penting tempat-tempat bersejarah pada masa Hilafah Usmania maupun masa Kesultanan Usmania jadi kita perlu dalam membuat lukisan di luar studio gini ya rikan-rikan itu kita perlu memperhatikan waktu juga kecepatannya seperti apa kalau memang waktunya sedikit ya kita harus menyesuaikan tidak terlalu banyak yang kita pakai kalau teman-teman punya waktu untuk melukis keluar ini merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan rikan-rikan bisa rikan-rikan sekali lagi saya kesini bersama Ustadz Balik saya menilai Ustadz Balik itu adalah seorang seniman bukan saja beliau membuat karya seni dalam bentuk buku-buku dengan dengan desain yang sangat menarik tetapi juga memberikan nama itu secara unik untuk putranya jarang sekali bahkan saya pikir sepengetahuan saya saya belum menemukan belum menemukan jadi kan kreativitas seorang seniman itu adalah membuat hal yang unik nah Ustadz Balik ini membuat hal unik yaitu memberikan nama putranya 1453 semoga kita dalam perjalanan ini memiliki waktu untuk mewawancara khusus untuk membahas tentang itu semoga jadi seniman mungkin saya pernah menyatakan kesenimanan beliau tetapi beliau menolak bukan seniman tetapi kita akan menguji apakah beliau seniman atau bukan kalau menurut saya iya karena dengan buku-bukunya buku-bukunya kalau teman-teman mengetahui sangat berbeda dengan buku-buku biasa dan satu lagi yang menarik adalah kreativitas di dalam memberikan nama untuk putranya ini luar biasa oke rekan-rekan kalau paling menarik itu ngelukis sambil dinikmati sambil ngopi sambil ngelokok tenang gitu tetapi kalau saya ngelukisnya tenang tenang gitu nanti teman-teman bosan gak ada yang omong gini oke oke rekan-rekan sekarang saya mau konsentrasi di apa namanya saljunya tadi baru saja saya membuat pohon-pohon semaranya oke sebenarnya ada hal menarik disini yaitu naik apa itu Ustaz namanya itu menarik pengalaman yang menarik tapi kayaknya saya memilih teman-teman panjang explorer channel membersamai terus melukis agar teman-teman bisa ikut bersama saya membuat karya ini jadi ini persembahan spesial karena kalau kedua-duanya diikuti jelas gak nyampe waktunya kita masih akan menuju ke masjid yang sangat bersejarah yaitu masjid hijau masjid hijau itu masjid pada era Edino Busa sebelum Muhammad Al-Fatih mendapat membobol tembok Bisantium apa itu tembok Bisantium mereka-merekan bisa melihat live saya sebelum sebelumnya disana saya live tentang apa itu tembok Bisantium nah ini yang kurang adalah gelas yang untuk air tapi gak apa-apa pakai seadanya kalau seperti ini harus ada semua ya gak harus oke gak harus ada semua gak jadi-jadi yang penting oke rekan-rekan ini secara blok sudah sekarang kita coba membuat detail-detailnya terima kasih untuk rekan-rekan yang terus bersama Painting Explorer Channel mohon maaf saya untuk kelas giveaway kuliah seni lukis abstrak gratis karena giveaway sementara terjedak karena acara ini nanti insya Allah setelah saya sampai ke Jogja kita lanjutkan kita sudah sampai ke tugas yang ketujuh ada sepuluh tugas di dalam giveaway melukis abstrak yang dilakukan Painting Explorer Channel gratis karena sebagai syukuran setelah Painting Explorer Channel mendapatkan lebih dari sepuluh ribu subscriber terima kasih untuk yang sudah subscribe nah nanti setelah sampai Jogja insya Allah kita lanjutkan penilaiannya juga kita lanjutkan dan bagi yang bisa mengirim sepuluh karya sepuluh karya jadi meskipun ditolak tidak apa-apa tetapi mengirimkan nanti insya Allah akan mendapatkan ijazah dan transcript nilai dari Painting Explorer Channel ijazah kuliah seni lukis abstrak tetapi ijazahnya tidak bisa untuk mencari kerja tidak bisa untuk melanjutkan sekolah yang lain itu sebagai tanda kasih aja oke rekan itu juga bisa nanti rekan-rekan Painting Explorer Channel sebenarnya di sekeliling saya ini ada banyak sekali tokoh-tokoh di dunia Youtube yang subscribernya itu sudah ratusan ribu bahkan Ustadz Felik ini menjelang jutaan amin otwa insya Allah rekan-rekan yang paling apa mengganggu itu ini loh nah ini kan jadi berambun jininya ini nah karena lebih ini dari tadi itu orang kita nah sip nah ini lebih nyaman karena maskernya sudah kacamatanya sudah tidak berebut tadi ini benar-benar jelas sih waduh ini sikat giginya ditanya Ustadz Balik untuk apa sekalian kita praktekan ini kan disini kan ada wah ini ya poin filis dengan oke ya jangan terlalu banyak karena ini salju oke sekarang kita detailkan ya bismillah nah cat air itu rekan-rekan itu dengan teknik yang disebut ala prima karena cat air itu sifatnya transparan jadi tidak boleh salah putihnya itu harus menggunakan putihnya kertas beda dengan cat minyak atau akrilik yang bisa ditumpuk dengan warna putih ketika misalnya salah gitu itu bisa ditumpangi dengan warna putih wah kalau cat air harus sudah terperhitungkan kalau toh misalnya terjadi ketidak sesuaian dengan yang diinginkan yang dilakukan adalah improvisasi jadi bagaimana digeser atau ditambah terus teman-teman tidak usah terlalu ragu jika misalnya di dalam melukis langsung ini kok berbeda bahkan seniman itu bukan sekedar tukang foto yang membuat apa adanya tetapi bisa mengurangi atau bahkan menambahkan misalnya pohon yang di sebelah sini kok lebih menarik jika ditaruh di sebelah sana nah itu bisa ditambahkan kalau lukisan-lukisan masih realistik ya penambahannya ala kadarnya kalau lukisan yang lebih apa ya lebih surrealistik gitu ya penambahannya bisa sangat banyak jadi tidak masalah nah yang paling penting adalah rasanya kena misalnya rasa di salju itu seperti apa kok rasanya dingin sekali ya ini saya termasuk tapi karena ini tidak apa tidak sedang di puncak ya ustaz ya puncak apa namanya nggak ada angin ya kalau puncak dingin salju itu apa namanya bahwa itu mungkin saya bayangkan lebih dari ini nah kemarin saya juga melukis di masjid selemi itu ketika melukis gini ini wah semangat ini saya melukis bareng masjid gitu wah nggak ada masalah tangan juga terbuka seperti ini nggak masalah begitu selesai metitilen teman-teman nah ini saya nggak tahu kan gitu oke saya respon teman-teman dulu ya terima kasih untuk mas apa nya ya mas sutris Pak Buagus bagus pemandangannya selamat melukis Pak dosen jangan lupa terima kasih mas saya jaga goresan seniman assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih mas kanal hadir terima kasih mas reza terima kasih mas rafa ngelukis apa pak obyeknya apoki salju mas salju nggak kita ya mas baru datang ya ini loh mas nah salju ini di gunung uludak melukis bersama tokoh yang paling dicari nomor satu ustaz nomor dua yang paling dicari nomor dua ustaz baliksyo dan seorang selebgram dan seorang youtuber yang memiliki banyak sekali ratusan subscriber yaitu mas hawaryun seorang anak muda sing ilmunya ngedap edapi ngedap edapi tau nggak mas apa itu mas hawaryun asli mana tuh mas asli depok oh ngedap tau ngedap edapi ya memposona mau apa ya ya bisa lah digugling aja ngedap edapi pokoknya api kan ini positif lah oke kita teruskan sudah mulai ini saya mulai nikmat ini kayaknya kerasan juga disini ya tinggal ya sekarang terus-terusan mati nyari baksa dari kemarin yura ketemu tapi alhamdulillah saya disini mendapatkan banyak pengalaman termasuk dalam makan luar biasa pilihannya Ustadz Peli gitu makanannya dan saya bilang begini sih kalau tentang ini ya tentang situs-situs peradaban Usmaniyah yang dikunjungi saya bilang sama Ustadz Peli gitu saya seperti masuk pertama ya saya seperti masuk di dalam buku jadi kalau dulu itu saya membaca buku melihat buku lah sekarang itu masuk di dalam buku tetapi di dunia nyata yang menceritakan atau menambahkan itu semua itu pertama terus yang kedua ini sayangnya buat saya ya saya itu seperti orang kelaparan yang mendapatkan makanan yang sangat banyak langsung wah itu efeknya mana dulu mau saya beginikan apa begitu kan tapi ya Alhamdulillah ini sempat untuk melukis ya antara tadi mau naik itu kabel apa becak kabel itu apa namanya becak kabel apa namanya becak kabel dengan melukis saya melukis ke sini lagi insyaallah 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 nah rekan-rekan cat air itu termasuk media yang sangat tua ini di lukisan lukisan China tradisional banyak sekali yang memanfaatkan cat air nah di samping saya ada seorang China mungkin Ustaz Walik bisa bercerita mungkin tentang kebudayaan China itu sebenarnya bagaimana Ustaz Walik apa ya perasaan Ustaz Walik Ustaz Walik itu kan identitasnya banyak ya 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 Cina ya Jawa ya Islam ya Turki ya radikal kalau Ustaz Walik sendiri apa tentang seni China seni tradisional China gimana Ustaz kurang memperhatikan ya oh gitu ya oke saya pernah dikasih sama Pak ya ya Alhamdulillah dan yang saya senang memang efek mistisnya ya betul lah memang ini yang China tradisional ini ya ini efek-efek ini yang ini gunung-gunung ya betul nah tidak bisa diperoleh apa didapatkan oleh media lain memang efek cet air aquarellnya ini oke minum dulu Bismillah oke saya sambil melukis ini ya teman-teman saya ini kayanya emang-emang ditemani Ustaz Velik enggak kita serap ilmunya itu emang-emang Ustaz Velik saya diceritani tentang seni di dalam kilafah Usmania atau kesultanan Usmania sambil saya lukis ya berarti bisa enggak ya gini ya sini ya oh gitu ya oke oke bentar jadi mana ya nah ini Alhamdulillah enggak beku tuh jarinya pak akhirnya jarinya enggak beku wah ini nanti enggak tahu pokoknya sedang melukis gini ya masih semangat saya enggak enggak apa-apa lah sambil sama Ustaz Velik nanti kalau saya saya lihatin saya Ustaz Velik ini tokoh utama kok enggak kita teman-teman juga boleh langsung berkomentar ya boleh bertanya pada Ustaz Velik atau Mas Hawaryun mau enggak Ustaz Hawaryun aja nih Hawaryun duduk di sini juga ya Mas Hawaryun beda kelihatan ya mantap dosen terus salam dari Malaysia wah Alhamdulillah dari manusia apa objeknya pak cat air objeknya itu salju ini objeknya salju tahu alatnya cat air sorry gak apa-apa lah dia kan Ustaz muda kenapa Ustaz Ustaz disuruh cerita kalau dalam Usman itu sejarah sangat-sangat diperhatikan kenapa karena orang bilang itu Al-Quran itu diturunkan di Arab kemudian dibacakan di Mesir dan dituliskan di Turki di Istanbul nah jadi ditulisnya di Istanbul karena itulah pusat daripada diulangi dulu diturunkan di Arab dibacakan di Mesir dibacakan di Mesir dan dituliskan di Istanbul wah asik ini oke oke maksudnya gimana itu nah jadi artinya puncak daripada seni itu adalah ketika dituliskan itu makanya Al-Quran itu adalah ultimate art ya sehingga ketika dia dituliskan itu dia menjadi keindahan tersendiri selain daripada dibacakan nah jadi ya pusat puncak daripada seni itu bisa dikatakan ada di Usmani sebenarnya selain daripada memang kekhilafan itu kan puncaknya di Usmani jadi kenapa kita ke sini ke Usmani kita mencium bau terakhir yang masih wangi daripada daripada sistem Islam yang diterapkan dulu gitu Ustaz bisa melukis juga enggak ini dari Mbak Kirana saya bisa melukis perasaan gimana Ustaz? melukis perasaan dengan membuat bahagia orang-orang yang berada di sekitar kita wah Ustaz kenapa bajunya merah? Sultan 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 itu bajunya merah kalau lakian Jelata itu kayak sebelah saya ini gini Ustaz kan Usmania itu bederanya merah ya kan terus itu juga mengingatkan kita pada Cina Cina nah Cina itu suka sekali dengan merah itu kira-kira kenapa itu Ustaz? mereka itu ya melihat merah itu sebagai warna yang memang dari dulu karena warna paling terang ya dianggap mereka merah sama puning dan itu membantu mereka untuk stand out di kalangan di tengah-tengah stepa di tengah-tengah padang rumput gitu ya sehingga ya bisa dijaringan sebagai point of interest-nya orang-orang yang berwarna merah itu jadi bendera berwarna merah kalau nggak berwarna kuning gitu dan sulit kalau berwarna hijau nanti sama dengan padang rumput gitu gitu oke 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 sekarang dari Sidoarjo Masya Allah Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh disini jam berapa ya disini jam 12 ya setengah 1 oke sekalian saya pengen ini ya sekalian wawancara dengan Ustaz Velik tentang angka 1453 untuk putranya tapi kayaknya saya pengennya ada Ustaz Velik ada Bu Ustaz ada saya pengen tahu pengen tahu respon ketika Ustaz Velik memberikan itu kepada Um Alilah ikuti aja ya untuk selanjutnya subscribe kalau apa namanya kita oke oke sekarang kau hari nanti mana gambar pernah gambar apa gambar hati Mas Zawarian kan jenengan dulu kan ini ya mas apa di pesantren ya mas ya di pesantren ya mas buat nanti dikirim ke oh terima kasih mas di pesantren itu di ajari Assalamualaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh di ajari kaligrafi enggak mas aku enggak enggak sempat nah itu gimana itu mas oh barang aku pernah jadi dulu aku pernah punya azam pengen nulis Al-Quran kan masya Allah pengen nulis Al-Quran rampuh gitu dari dari Tahrir wah masya Allah terus kau akan enggak mas nah terus itu aku pengen kasih untuk mahar 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 yang untuk siapa boleh mbak saya boleh nah alhamdulillah ini juga ada seorang artis alhamdulillah yang punya banyak juga follower dan subscriber mungkin bisa memperkenalkan mbak saya mau tanya enggak enak enak tanyanya di youtube malah enak tuh mau enggak untuk teman-teman tanya nama saya dena haura biasa dipanggil dena istrinya mas hawarion kalau kata warbun wah ini disini banyak sekali tokoh-tokoh utawa ini alhamdulillah saya sangat terbahagia ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk beriman alhamdulillah alhamdulillah baru ditulis kalau gak salah 10 juz bukunya hilang itu nulisnya pakai apa media video-nya mas media masih pakai pulpen biasa sama aku memilih buku yang agak tebal kan buku yang tebal terus ya ditulis setiap hari satu halaman satu halaman satu halaman meski ada apa gitu-itu biasanya gimana itu mas aku ini 50 kok 50 gig dan luar biasa ini teman-teman kita pakai apa SG card yang ada di apa jenis mas itu itu ya ini atas rekomendasi Ustaz Peli SIM card SIM card SG card terus pakai hilang ya terus terus mas terus walaupun tulisan aku ngeras tulisan aku nggak terlalu bagus aku tulis aja bukan bentuknya tapi juhdunnya kerja kerasnya itu loh betul-betul itu terus nggak jadi dikasihkan istri ya karena hilang ya terus ada efeknya untuk istri nggak terus ditageh nggak ditageh orang sih jadi kasih Anda berdusa gitu nggak mas enggak sih enggak ya enggak itu tapi waktu mau bikin itu sudah bilang nanti kamu tak kasih ini gitu enggak tuh mas enggak enggak sebelum kenal sama dena kalau dena kan oh tapi istrinya siapa belum tahu yang penting mau dikasihkan istri sebagai simbol bahwa hidup kita hidup kita nih hidup dan mati kita nih hanya oleh Allah gitu ya oh Masya Allah ini luar biasa ya wispin ter terus terkenal ekstrim masya Allah ya teriman masya Allah tapi kalau yang mana kita jenek ke ekstrimis mas halalian itu termasuk ekstrimis atau mas enggak enggak kan udah dijenakan sama ustad oh gitu ya ha 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 nek dulu ya mas ya waduh ini keren banget ini alhamdulillah mulai kebentuk ya ada ininya enggak gimana apa yeti ya kok inget ya inget yeti ya mega salju oh sudahan ya oke rekan-rekan panting explorer channel ini sudah seperti ini ya hasilnya sudah mulai kelihatan nanti saya teruskan insya Allah di rumah ini karena akan menuju ke destinasi selanjutnya terima kasih mohon maaf yang belum saya baca thank you very much thank you very much terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oke terima kasih alhamdulillah selamat datang semangatnya luar biasa terima kasih Terima kasih.